Hai semua jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik Dedisi kali ini Mama akan sharing tentang helm di depan kita ini sudah ada dua buah helm yang cakep dan gemoah ya sobat sekalian yaitu helm bogus ini disebutnya itu helm bogus sobat sekalian dan untuk tipenya kali ini adalah tipe dewasa nah seperti itu oke sobat sekalian jadi nggak pakai lama langsung aja kita review gimana sih helm bogus ini Oke sobat sekalian jadi ini adalah helm bogus disebutnya yaitu helm bogus dan ini ini adalah tipe dewasa langsung aja kita puter-puter dulu ya kita lihat sekelilingnya dan ini kondisinya masih baru fresh from the oven ya sobat sekalian nah ini masih terbungkus plastik masih rapi terbungkus nah Mari kita lihat dulu kita lihat puter-puter dulu Nah jadi untuk pertama kali biasanya kayak gini sobat sekalian masih dibungkus plastik kayak gini nih nah kemudian untuk kacanya sebentar lagi kita akan lihat ya seperti apa kalau kondisi baru untuk kacanya ini jadi ini untuk helmnya itu dilengkapi dengan ada kayak kaca gini ya kaca apa ya ini kacanya di depan ini sobat sekalian Oke pertama-tama langsung aja kita langsung buka gimana sih penampilan dalamnya setelah dibuka dari plastik Hai dua-tama da, subuh kanan tiba-tama dan tiba-tama yeah cuti-tama dan kalimba ya eh Nah ini untuk tampilan yang satu Dan sekarang kita buka Satunya Nah sahabat sekalian Jadi ini adalah penampilan setelah plastiknya dibuka Di dalam sini ada kacanya sobat sekalian Dan kacanya masih terbungkus rapi ya Terbungkus plastik juga guys Jadi helmnya ini dibungkus plastik Kacanya ini juga terbungkus plastik nih guys Untuk kondisi baru Ini posisinya udah terpasang ya sobat sekalian Nah seperti itu sekarang mari kita lihat ya Kita puter-puter dulu Gimana sih kondisinya tanpa plastik Terima kasih telah menonton Oke sobat sekalian Jadi itu adalah penampilan setelah Tanpa plastik ya terlihat Gemoy banget Kali ini mama pilih yang motif Hello Kitty Sama Doraemon Karena mama suka dengan karakter ini ya Gemoy banget Untuk modelnya ini Macemnya banyak ya sobat sekalian Gak cuma model Dua macam ini aja Ada juga yang model vintage itu ada juga Jika sobat sekalian gak suka Mungkin model kartun-kartun gini Ada juga yang model klasik-klasik gitu Model bukan kartun itu juga ada Ada pun spesifikasinya Yaitu oke mama akan bacakan ya spesifikasi dari helm buku ini Jadi sobat sekalian Spesifikasinya adalah Helm ini termasuk helm dewasa Kemudian untuk kacanya ini Buatan lokal ya guys Kemudian lapis kulit full sintetis Nah ini Lapis full kulit sintetis Sobat sekalian Jadi ini dari kulit Kemudian ukuran all size Satu ukuran aja ya Kemudian lingkar kepala Kurang lebih 60 cm Model setengah leher Busa tidak bisa dilepas Klik dari plastik Nah seperti itu sobat sekalian Untuk kacanya Ini kaca gelap Nah seperti itu Spesifikasi dari helm buku ini Oke sekarang mari kita lihat Dengan lebih detail ya Bagaimana Kemudian Nah ini sobat sekalian Jadi ini dari kulit ya sobat sekalian Nah ini gemul banget Lucu banget Kemudian ini nempel banget ya sobat sekalian Jadi gak ada Ditarik-tarik gini gak bisa Ini bukan sablon ya sobat sekalian Ini dari kulit Jadi kayak ada lapisan kulitnya gitu Kemudian bagian dalamnya Ini adalah Sepon Nah ini Ini gak bisa dilepas ya sobat sekalian Kemudian di bagian sininya Ada lubangnya Ini untuk lubang Telinga Sepertinya sobat sekalian Agar gak sakit Nah ini jadi ada Lubang disini Kemudian untuk kliknya ini Dari plastik ya Untuk kondisi baru Masih belum dirangkai ya sobat sekalian Jadi masih seperti ini Nah ini Tersambung dengan ini Ini bisa dilepas sendiri Nah caranya kayak gini Ini nanti dilepas Dipasangkan dengan ini Sobat sekalian Nah seperti itu Kemudian untuk kacanya ini Kacanya gelap ya Nah ini akan mama taruh tangan disini Nah terlihat ya Gak tampak ya Gak tampak gilas Jadi ini ada riben Nah kayak gini Ada setengah ribennya Sobat sekalian Jadi kalau buat siang hari Itu mantul banget Jadi kita gak bakal Kesilauan sobat sekalian Nah seperti itu Kemudian di bagian sininya Mari kita lihat ya Di bagian sininya Ada kayak gini Nah Kayak tudungnya Dan ini adalah kacanya Ini kacanya bisa diangkat Gini guys Nah Sepertinya mentok Kayak gini ya Karena sudah nyundul Kesini Nah kayak gini Nah jadi ini Kalau posisi kita Mau Hadepin atas Kacanya kayak gini Ini kan bisa Mungkin kita mau melihat Tanpa kaca ini Jadi Dengan pandangan yang Sesungguhnya Jadi gak agak gelap-gelap Nah bisa diangkat gini Kalau misalnya Mau berkendara Agar terbebas dari angin Agar tidak silau Bisa ditutup kayak gini guys Nah seperti itu Nah seperti ini Kemudian untuk kacanya Ini lumayan ya Lumayan Tinggi juga Ini nutup sampai Bagian bawah sini Nah jadi ini Ketutup semua nih guys Jadi gak cuma kecil Gini aja Jadi untuk mata itu Aman nih Jadi gak kena-kena Kayak kerikil-kerikil Debu-debu Atau Bahkan kadang itu Ada hewan-hewan kecil Kayak nyamuk Lalat Itu bahaya banget ya Kalau kena mata Kalau kita naik motor Gak berkaca mata Itu bahaya banget guys Nah Jadi Kita Harus melindungi Mata kita nih Dari Kerikil-kerikil Debu-debu Bahkan dari Hewan-hewan Kecil-kecil Itu yang Beterbangan Nah itu Bahaya banget Kemudian dari bagian atasnya Ini Hitam Bagus ya guys Seperti ini Cakep Nah Kemudian untuk yang Doraemonnya Mari kita lihat Ini ya guys Untuk kacanya Sama Ini dari Kayak ada ribbonnya Gitu Jadi kalau untuk siang hari Gak bakal silau Disini sama Ada kayak tudungnya Ini ada Kayak Kancing-kancing gitu Kemudian ini Model Doraemonnya Disini Dan ini Sudah Sni Ya guys Sudah ada disini Tulisan Sni Nah jadi Buat sobat sekalian Yang bingung Ini helm Apakah sudah Sni Atau belum Sudah ya guys Nah Seperti itu Disini juga ada Tulisan Sni Nah Kayak gitu guys Kemudian untuk ini Nah Ini ada Sni Disini ya guys Ada tulisannya Kita lihat bagian dalam Dari helm yang Doraemon Kalau yang Doraemon Agak beda Ini dalemnya Warnanya merah nih guys Nah Tapi gak apa-apa Ini cuma variasi aja Untuk ini sama Jika kita ingin melihat tanpa ribbon Tinggal di atas Kan kayak gini Nah Seperti itu Kemudian untuk dalamnya Sama nih guys Ini dari plastik Nah Untuk posisi baru Belum terpasang ya Jadi ini bisa dilepas Dibuka gini Kemudian Yang ini Yang satu ini Dikaitkan kesini Nanti buat diceklik guys Nah Seperti itu guys Nah Jadi ini Cakep banget nih guys Nah Ini ada dua nih Sebenernya modelnya Banyak banget sih Oke Mama akan Sepil Untuk beberapa modelnya ya Tapi lewat gambar aja ya guys Untuk yang Barangnya Mama Show up dua ini aja Oke guys Jadi ini adalah Beberapa model Dari helm itu Dan banyak banget ya Disini ada berapa ini Ada 13 model ya Sobat sekalian Jadi Sobat sekalian Tinggal pilih aja Model yang disukai Yang mana Dan untuk digambar ini Kenapa kok kacanya Nggak sesuai dengan ini Ini adalah yang kaca cembung Ya sobat sekalian Jadi untuk kacanya Itu ada dua macem Ada yang kaca cembung Kayak gini Ada yang kaca datar Kayak gini Nah ini kan datar Kenapa kok disebut datar Karena ininya datar Kenapa ini cembung Ini kan modelnya Cembung kayak gini Nah kayak gini loh Gemuk gitu Nah kayak gitu ya Sobat sekalian Nah ini untuk yang model Mungkin sobat sekalian Nggak suka model kartun-kartun Kayak gini Sukanya yang polos-polos Kuning, hitam Seperti ini ada juga Ada juga model minion Kayak gini Nah seperti itu Jadi tinggal pilih aja Sobat sekalian Sukanya yang mana Jadi Nggak usah khawatir ya Ini modelnya kok gemoy-gemoy Lucu-lucu Gini Aku nggak suka Misalnya Nah ini ada juga Model yang lain Nah ini mama akan Perbesar Nah kalau yang ini kan model Yang bukan model gemoy-gemoy Gini ya guys Nah ini ada juga nih Nah kayak gini misalnya Nah ini ada yang modelnya Netral sih Oh kalau ini yang Kebanyakan kartun-kartun Ya guys Nah kayak gitu Nah kayak gini kan Netral nih guys Nah kayak gini Nah ini kan netral ya guys Jadi nggak model Unyu-unyu gitu Kayak ini juga Kayaknya nggak Unyu-unyu ya Nah kayak gitu guys Jadi banyak banget modelnya Jadi sobat sekalian Tinggal pilih Nah ini kan juga Nggak model unyu-unyu ya guys Nah Tetapi kalau yang kayak gini-gini Ini model unyu-unyu Ada model Paris Ada model Minion Doremon Ada juga Panda Jadi macem-macem guys Jadi tinggal pilih aja Sukanya yang Seperti apa Nah kayak gitu guys Nah jadi ini Lucu banget ya Modelnya Harganya pun Ramah di kantong guys Nah seperti itu Untuk helmnya Ini ringan ya guys Nah ringan Nah kayak gitu guys Kemudian ini Ya lumayan Lihat ini mama Ini kan Ya lumayan keras Nah seperti itu Oke sobat sekalian Helm Bogo ini Bisa dijadikan Salah satu option Jika sobat sekalian Mungkin lagi Mencari helm Jika Minat Atau suka Dengan spesifikasi Yang sudah mama Review kali ini Bisa langsung aja Membeli helm Bogo ini Sobat sekalian Nah seperti itu Untuk dimana belinya Ada banyak dijual ya Kalau untuk grosiran Bisa juga Mungkin hubungi mama Di Chat di bawah ini ya Langsung aja DM ke mama Mama bisa juga Ini jual helm Grosiran Kayak gini Nah seperti itu Oke sobat sekalian Sekian dulu ya Review Mama Untuk helm Bogo Kali ini Modalnya lucu banget Gemoy banget Pas banget Dan harganya pun Ramah di kantong Untuk modelnya Ada dua ya Ada kaca cembung Ada kaca datar Kayak gini Jadi tinggal Pilih aja Sukanya yang apa Oke guys Jangan lupa juga Ke poin video Mama yang lain Ada banyak macem Tentang Review-review Mainan anak Botol mixway Cara memasang Botol mixway Cara memberi sedotan Botol mixway Ada cara bermain Monopoli Dan macem-macem Pokoknya Semua hal Yang berhubungan Dengan mainan anak Apabila ada Pertanyaan Sobat sekalian Langsung aja Bisa DM Di bawah ini ya Sobat sekalian Mama akan sedapat Mungkin menjawabnya Tetapi Mohon maaf Apabila mau Mungkin menjawabnya Agak lama Karena Di tengah-tengah Kesibukan mama Seperti itu guys Oke guys Thanks for watching See you in the next video Bye 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 selamat menikmati